Untuk menyimpan seafood biar tetap segar dan gak musuk, kalian perlu menempatkannya di tempat yang dingin bahkan bekus kalian. Mikroba atau patogen dapat tumbuh cepat pada suhu 5-60 derajat celcius, jadi usahakan seafoodnya tidak terpapar dengan suhu tersebut dalam jangka waktu yang lama ya. Kondisi seafood yang disimpan juga mempengaruhi kualitas seafood saat akan dimakan. Jadi pastiin, saat membeli seafood kondisinya masih segar dan sudah dibersihkan. Nah, aku mau kasih tau nih, cara menyimpan untuk beberapa jenis seafood yang paling sering dikonsumsi sama orang Indonesia. Pertama, ada ikan segar. Untuk semua jenis ikan yang biasa dimasak di rumah, sebelum menyimpannya di freezer atau di box pendingin, pastikan kalian udah bersihin sisik dan perut ikan ya. Selain itu, baru deh kalian bisa simpan seafoodnya. Eits, jangan lupa. Taruh dalam wadah tertutup sebelum dimasukkan ke dalam freezer, biar baunya gak nyebar ke makanan lain. Biasanya ikan akan tetap segar 2-3 hari. Nah, kalau kalian ingin menyimpan lebih lama, setelah dibersihkan, masukkan ikan ke dalam vakum sealer bag atau plastik zipper kayak gini juga bisa ya. Yang penting gak ada udara yang masuk. Cara ini bisa menyimpan ikan dalam keadaan segar sampai hitungan bulan lho. Kedua, ada cumi-cumi. Ayo ngaku, siapa yang paling suka cumi nih? Kalau aku sih suka banget. Nah, gimana caranya biar cumi tetap segar kalau disimpan? Caranya gampang banget. Kalian cukup membersihkan dan membilasnya dengan air. Buang bagian kepalanya yang bertekstur seperti plastik dan pastikan semua tinta sudah dibersihkan. Simpan di wadah tertutup, lalu simpan di lemari es. Jangan lupa, atur suhunya. Aku saranin sih, konsumsi cumi maksimal 2 hari setelah dibeli ya. Yang ketiga, udang. Wah, seafood yang satu ini pasti banyak banget mengemarnya. Sekaligus ya, banyak banget yang gak bisa makan gara-gara alergi. Nah, kalau kalian membeli udang atau kerang, bagusnya sih konsumsi di hari yang sama saat kalian membeli. Tapi kalau mau simpan, ya bersihkan dulu. Baru disimpan di freezer. Caranya, buang kepala udang dan kalian bisa memilih mau membuang kulitnya atau justru membiarkannya. Ya, sesuai selera. Setelah bersih, tiriskan kemudian masukkan dalam wadah yang tertutup. Dan taruh di freezer. Usahakan ya, udang langsung dibersihkan, habis dibeli. Supaya dagingnya gak berubah warna dan bau. Kalian juga bisa menggunakan plastik zipper agar udang tahan lebih lama. Nah guys, ada dua cara nih penyimpanan seafood sebelum dimasak. Tergantung berapa lama waktu yang kamu gunakan. Menyimpan di suhu dingin. Kalau kalian pengen masak seafood beberapa jam dari sekarang, kalau gak pengen dimasukkan ke kulkas karena takut beku, maka simpanlah di box pendingin atau di kumpulan es batu. Kayak ini nih. Dan pastikan seafood udah dalam wadah tertutup. Menyimpan di suhu beku. Seafood yang disimpan dalam freezer bisa bertahan hingga hitungan bulan lho. Caranya, aturlah suhu freezer sekitar minus 18 derajat Celcius. Sama saat menyimpan di refrigerator. Seafood juga harus dalam wadah yang tertutup. Kalau di refrigerator, seafood bisa terkontaminasi. Kalau di freezer, seafood bisa terhidrasi atau dikenal dengan freezer burn. Kalau sampai freezer burn, seafood akan mengalami perubahan warna pada permukaan dan juga bisa mempengaruhi cita rasa dan teksturnya nih guys. Nah, itu dia beberapa tips yang bisa kalian lakukan di rumah agar seafood yang kamu beli tetap segar dan enak saat dimasak. Selamat mencoba ya! Terima kasih telah menonton!